Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel LegorLess. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kita akan belajar tentang notasi ilmiah dan bentuk baku. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel LegorLess. Nanti tombolnya di sebelah kanan bawah atau di sebelah kanan atas kakak akan kasih playlist sehingga teman-teman bisa menonton dari awal sampai akhir untuk materi ini. Nah, jadi apa sih notasi ilmiah? Notasi ilmiah atau bentuk baku adalah cara penulisan bilangan yang sangat besar atau sangat kecil. Jadi ada bilangan yang sangat besar, ada bilangan yang sangat kecil. Dia mau ditulis sehingga enak untuk dilihat, enak untuk diolah. Makanya adalah yang namanya notasi ilmiah atau bentuk baku. Nah, aturannya itu adalah sebagai berikut. Dia hanya boleh satu angka di depan koma. Jadi misalkan 2 koma sekian. Di belakang koma itu tergantung dari jumlah desimal yang diinginkan. Misalnya, 2 desimal, 3 desimal, atau 4 desimal itu terserah dari soal. Pembulatan, jadi yang belakang ini misalkan 2 desimal. Misalkan kakak punya 2,567. Mau 2 desimal, maka kakak akan menjadi 2,57. Karena angka 7 ini melihat ke sini. Gitu ya. Kemudian, biasanya di belakangnya, bukan biasanya. Di belakangnya itu akan diikuti dengan eksponen berpangkat. Eksponen itu 10 pangkat berapa gitu ya. Misalkan dikali 10 pangkat 3, dikali 10 pangkat minus 3, dan sebagainya. Nah, langkah untuk mengubah suatu bilangan sehingga menjadi bentuk baku sebagai berikut nih. Yang pertama, kita menentukan komanya itu mau diletakkan di mana. Jadi, sesuai dengan tadi ya, maunya satu angka di belakang koma. Jadi, komanya harus tahu di mana. Kemudian, kita akan menghitung pergeseran koma awal dan koma akhir untuk menentukan pangkatnya positif atau negatif. Kemudian, kita akan menuliskan bentuk bakunya. Contohnya seperti ini. Jadi, kakak akan kasih contoh ya. Misalkan yang pertama, kakak punya 38,538,237. Kakak mau jadikan bentuk baku. Maka, karena kita mau satu angka di depan koma, maka kita akan ambil di sini nih. Nah, koma barunya kan di sini nih. 3,8538,237. Nah, ini kita akan kali 10 pangkat berapa. Nah, ini dari sini, kita akan kembali ke koma yang lama. Nah, kita hitung nih ada berapa angka. 1, 2, 3, 4. Oh, ini 10 pangkat 4. Ini bentuk bakunya. Bagaimana kalau dibulatkan 2 angka di belakang koma? Maka, jangan kita bulatkan dari belakang ke depan gitu ya. Kalau 2 angka di belakang koma, maka yang kita lihat itu tuh angka setelah angka yang kedua. Berarti angka yang ketiga, itu yang ini ya. Nah, sehingga ini belakang nggak usah dilihat lagi. Sehingga kalau dibulatkan, dia menjadi 3,85 dikali 10 pangkat 4. Nah, bagaimana kalau yang 0 koma sekian? Sama nih. Langkah pertama, kita tentukan komanya. Oh, komanya di sini. Maka kita punya 4,7294. Dikali 10 pangkat berapa? Kita lihat aja ke sini. Oh, dia ke kiri. 1, 2, 3, 4. Ya, hitungnya hanya sampai sini saja. Tekad minus 4. Jadi seperti itu ya. Gampang. Jadi kita menghitung dari koma baru ke koma yang lama. Itu nanti pangkatnya kalau ke kanan positif, kalau ke kiri negatif. Kita coba beberapa soal. Jadi di sini kita mau mengubah menjadi bentuk baku. Berarti untuk soal yang A, kita boleh potong di sini. 3,70. Kakak bulatkan 2 angka di belakang koma. Berarti ini dikali 10 pangkat. Berarti dari koma yang baru ya. Batas ini adalah koma yang baru. Ke koma yang lama. 1, 2, 3, 4, 5. 10 pangkat ini. Gampang ya. Soal yang kedua. Kakak kasih batas di sini. 1,97. Kakak bulatkan lagi di 2 angka di belakang koma. Jadi yang kita lihat angka 4-nya dibulatkan ke bawah. Yang ini tadi lihat angka 0-nya dibulatkan ke bawah. Nah ini dari koma yang baru ke koma yang lama. 1, 2, 3, 4. Dikali 10 pangkat 4. Kita coba lagi ya. Misalnya sekarang yang kebalikannya. Kita taruh batas koma barunya. 3,74. Dibulatkan 2 angka di belakang koma. Bisa juga 3 angka ya. Boleh tergantung dari soalan. Di sini Kakak ngasbutkan. Dari koma lama ke koma baru. Kita hitung ada berapa angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dikali 10 pangkat minus 6. Karena dekat kiri. Yang ini kita kasih batas. 4,95. Dikali. Kita hitung ke koma yang lama. 1, 2, 3, 4. Dikali 10 pangkat minus 4. Jadi gampang ya. Mengubah suatu bilangan menjadi bentuk baku. Sekarang gimana kalau dibalik? Dari bentuk baku kita mau mengubah jadi bilangan tertentu. Kita akan bergerak. Kalau positif dia akan bergerak ke kanan. Kalau negatif dia akan bergerak ke kiri. Jadi sama nih. Kalau ke kanan positif. Kalau ke kiri negatif. Kita akan menghitung. Kalau nanti angkanya habis. Maka kita tambahkan 0. Jadi kalau angkanya habis. Kita akan tambahkan 0. Maksudnya gimana kak angkanya habis? Nah kita akan coba. Misalkan begini. Ini 10 pangkat 7. Maka ini kita punya 4. Dia mulai dari sini yang 1. 1, 2, 3, 4. Baru 4. Tapi dia punya 7. 5, 6, 7. 0 yang nambah. 3. Contoh. Ini ya. Ini. Kalau kakak tulisnya. Ini 2,3859. Dikali 10 pangkat minus 4. Ini dia. Ini kita hitung sebagai angkanya pertama. Kemudian angkanya habis nih. Berarti 2, 1 nih. 3, 8, 5, 9. Cuma kita bergeraknya ke kiri. Karena dia negatif. Berarti ini 1, 2, 3, 4. Angkanya habis. Baru selesai nih. Nah baru kita kasih komanya disini. Komanya 0. Nah ini komanya disini sebenarnya. 0 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sesuai dengan angkatnya. Kita coba aja. Jadi disini. Kalau kakak tulis ya. Komanya dari setelah 4 ya. 4. Ya. 1. Dan 1. 2. Dia ke kanan karena dia positif. 3. Terus 4. Sudah. Kita taruh koma. Masih ada angka 3. Nah 3. Jadi kalau angkanya tidak habis. Kita tambahkan koma. Di belakangnya dilanjutin. Angka ini ya. Nah ini sama nih. Berarti ini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Komanya disini ya. Koma 0 kan gak harus ditulis nih. Berarti hitungannya tuh. Si angka 2 ini kakak hitung 1. Ini kakak hitung 2. Kakak hitung 3. Hitung 4. Hitung 5. Hitung 6. Sama-sama yang ini. Kita coba sekarang ya. Kalau yang minus. Berarti 2-nya itu dihitung 1. 2. Karena kan dia minus 2 nih ke kiri. Koma 0. Kita tulis lagi yang belakangnya ya. 3, 8, 5. Jadi cuma 2 hitungan aja. Yang ini ya. 8. Ini 1. 2. 3. Koma 0. Sesuai dengan ininya. Cuma 3 hitungan. Angka yang ininya. Kita tulis lagi. 3, 6. 4, 8. Nah jadi gampangnya. Ternyata mengubah dari bentuk baku menjadi bilangan juga mudah. Nah sekarang ternyata bilangan baku ini bisa dioperasikan. Kan tadi kakak bilang bilangan baku itu ditulis supaya gampang untuk diolah. Dia bisa dijumlahkan. Bisa dikurangkan. Dikalikan. Dibagi. Dipangkatkan. Dan sebagainya. Untuk menjumlahkan. Dan mengurangi. Maka syaratnya. Pangkat dari eksponennya harus sama. Dan supaya lebih mudah. Kita mengubah pangkatnya menjadi pangkat yang kecil. Jadi kalau ada 2 pangkat. Kita ubah menjadi pangkat yang kecil. Maksudnya seperti apa kak? Yuk kita coba contoh soalnya. Jadi disini kakak punya 7,54. Dikali 10 pangkat 4. Ditambah 4,75. Dikali 10 pangkat 6. Karena dia penjumlahan. Nah ini karena penjumlahan. Maka pangkatnya harus sama. Kalau kita lihat disini. Ini pangkat 4. Yang kita tanya 10 pangkatnya. Ini pangkat 6. Kita akan pakai pangkat yang kecil. Kenapa pangkat yang kecil? Karena kalau pangkat yang ini. Kita naikkan ke atas. Nanti jadi koma-koma nih. Tapi kalau ini turun ke bawah. Jadi gampang. Maka disini kakak tetap punya 7,54. Ditambah. Eh dikali 10 pangkat 4. Kali itu boleh pakai titik. Ditambah 4,75. Dikali 10 pangkat 6. Nah 10 pangkat 6nya mau kita ubah. Menjadi 10 pangkat 4. Maka 10 pangkat 6 ini. Boleh kita pisah. Menjadi 10 pangkat 2. Dikali 10 pangkat 4. Karena kalau pangkat dikalikan. Dijumlahkan ya. Ini yang mau kita simpan. Yang ini kan tidak mau kita pakai. Kita kasih ke angka. Nah kita kasih ke angka nih. Sehingga sekarang kakak punya. 7,54. Dikali 10 pangkat 4. Ini berarti ditambah. 1, 2 gitu ya. 4,75. Dikali 10 pangkat 4. Kalau kita lihat disini. Pangkatnya sudah sama. Kalau pangkatnya sama. Boleh dijumlahkan. Sehingga hasilnya adalah. 4,75 ditambah 7,54. Itu menjadi. 482,54. Dikali 10 pangkat 4. Nah ini jangan dijumlahin. Kalau penjumlahan tinggal ditulis aja pangkat yang samanya. Kita coba nih pengurangannya sekarang. Disini kakak punya 7,54 dikali 10 pangkat 2. Dikurang 4,75 dikali 10 pangkat min 2. Kita akan lihat pangkat yang kecil. 2 dan min 2 itu lebih kecil minus 2. Maka ini akan kita ubah menjadi minus 2. Maka kakak disini punya 7,54 dikali 10 pangkat 2. Dikurang 4,75 dikali 10 pangkat minus 2. Nah ini sekarang mau kita ubah nih. Yang ini mau kita ubah. Targetnya itu adalah 10 pangkat minus 2. Minus 2 supaya bisa balik ke 2 berarti ditambah 4 ya. Maka ini 10 pangkat. Yang mau kita pakai adalah ini. Sehingga ininya akan kita masukkan ke sini. 1, 2, 3, 4. Nah ini berarti jadinya 75,4,0,0 dikali 10 pangkat minus 2. Dikurang 4,75 dikali 10 pangkat minus 2. Nah maka ini nanti hasilnya adalah 75,3,75,3,9,5,25 dikali 10 pangkat minus 2. Nah mungkin ada pertanyaan. Gimana nih kak kalau mau diubah lagi menjadi bentuk baku? Berarti begini caranya. Kita punya 75,3,95,25 dikali 10 pangkat minus 2. Berarti kita sudah punya modal ini ya. Modal ininya jangan diapapain. Kita akan lihat ini dulu. Gimana caranya mengubah menjadi bentuk baku? Kita kasih garis dong di sini. Seperti cara tadi. 7,53. Kalau kita bulatkan jadi yaudah tetap 53,95,25 gitu ya. Dikali ini kalau kita hitung 1, 2, 3, 4. 10 pangkat 4 dikali 10 pangkat minus 2. Nah ini baru kita kerjakan. Jadi ini 7,539,525 dikali 10 pangkat 2. Nah ini sebetulnya bisa sih kita mengubah 10 pangkat minus 2 ini menjadi 10 pangkat 2. Nah hasilnya akan seperti ini. Tapi kita akan menguranginya bagian belakang sini nih. Koma-koma seperti ini. Nah ini kan biasanya kesalahannya lebih besar dibandingkan kita mengalikannya dengan cara yang seperti ini. Jadi kira-kira seperti itu untuk koperasi bilangan, penjumlahan, dan pengurangan. Sekarang kita akan coba kalau dikalikan atau dibagi. Lebih mudah ya. Kenapa? Karena kita tidak perlu menyemakan pangkatnya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah seperti ini. Kita akan kalikan angka dengan angka. 7 dikali 4, 28. 10 pangkat 5 dikali 10 pangkat 2. Maka dikali 10 pangkat 5 tambah 2 ya. Kalau pangkat dijumlahkan. Maksudnya kalau perkalian bilangan per pangkat, pangkatnya kita jumlahkan. Maka kita dapat 28 kali 10 pangkat 7. Kita mau ubah nih jadi bentuk baku. Berarti kita kalah sini ya. Ini berarti koma 0-nya di sini nih. Koma lamanya di sini. 28,0. Maka ini 2,8 dikali 10 pangkat 1. Dapat dari mana kak? Kita hitung dari koma baru ke koma lama. Dikali 10 pangkat 7-nya. Maka ini jadinya 2,8 dikali 10 pangkat 8. Kita coba kalau pembagian. Nah ini sama nih ya. Jadi kita membagi angka dengan angka. 2 dibagi 5. Itu hasilnya adalah 0,4. Dikali 10 pangkat 2. Nah kalau pembagian pangkatnya kita kurangin. Dikurang minus 4. Di sini sehingga kita dapat 0,4. Dikali 10 ini berarti 2 tambah 4 ya. 10 pangkat 6. Sekarang kita mau ubah dia menjadi bilangan baku. Maka koma barunya di sini. Ini pindah ke sini. Berarti 4 dikali 10 pangkat min 1. Kita hitung dari koma baru ke koma lama. Dikali 10 pangkat 6. Maka di sini kita dapat 4 dikali 10 pangkat 5. Sekarang kita akan coba bagaimana kalau operasinya digabung antara penjumlahan dan pembagian. Pada prinsipnya sama seperti pada bilangan bulat. Di mana kita melakukan operasi perkalian dan pembagian terlebih dahulu. Baru kita melakukan operasi pengurangan ya. Kecuali ada kurung. Nah gitu ya. Nah ini kita akan coba. Kita punya 2 contoh soal di sini. Di sini ada kurung ya. Artinya kita akan mengerjakan yang dalam kurung dulu. Di sini kita punya 3,12. Berarti ini kita jadikan 10 pangkat minus 3 ya. Karena minus 2 dan minus 3 itu lebih kecil minus 3. Dikali 10 pangkat minus 2 dikurang 1,2 dikali 10 pangkat minus 3. Kita mau kerjakan yang ini dulu. 10 pangkat minus 2 nya akan kita ubah menjadi 10 pangkat minus 3. Karena tadi kalau pengurangan pangkatnya harus sama. Maka supaya kembali menjadi 10 pangkat minus 2 ini kakak kalikan 10 pangkat 1 ya. Supaya kalau dikalikan kembali lagi ke 10 pangkat minus 2. 3,12 dikurang 1,2 dikali 10 pangkat minus 3. Ini dikalikan sehingga kita punya 31,2 dikali 10 pangkat minus 3. Dikurang 1,2 dikali 10 pangkat minus 3. Nah ini kakak tuliskan di sebelah sini ya. Bisa kita kurangkan. Hasilnya adalah 30 dikali 10 pangkat minus 3. Dikali 1,25 dikali 10 pangkat 3. Nah jadi yang ini kita kerjakan berikutnya. Sekarang perkalian maka kita mengerjakan Angka dikalikan dengan angka ya. 1,25 dikali 3 itu adalah 3,75 Pada 0,1 dikali 10 pangkat 0. Eksponen dengan eksponen. Maka dikali 10 pangkat minus 3 ditambah 3. Maka 37,5 dikali 10 pangkat 0. Nah ini jangan ditulis 0 ya. Karena 10 pangkat 0 ini adalah 1. Sehingga hasilnya adalah 37,5. Kita coba satu yang terakhir. Nah kalau disini bentuknya berbentuk pecahan. Maka kita akan mengerjakan bagian atas sendiri, bagian bawah sendiri. Tentunya tetap sesuai dengan edah perkalian penyumblahan ya. Urutan operasi hitung. Artinya kalau yang soal A ini ada di atas. Kita kerjakan yang kurungnya dulu baru kita kalikan. Di soal ini ada bagian atas, ada bagian bawah. Yang bagian bawah itu adalah perkalian. Ini cukup mudah nih ya. Kita kerjakan dulu deh ya bagian bawahnya. 2 dikali 3 itu 6. 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat 6 maka ini 10 pangkat 9. Nah ini kita simpan dulu. Sekarang kita akan kerjakan bagian atasnya. Ini berarti kakak punya 3,11 dikali 10 pangkat 4 dikurang 1,1. Dikali 10 pangkat 3. Nah ini kita akan samakan menjadi 10 pangkat 3 ya. Maka ini akan menjadi 10 pangkat 3 diubah. Supaya kembali menjadi 10 pangkat 4 maka kita kalikan dengan 10 pangkat 1. Jadi percayaannya begitu. Kalau dia jadi 10 pangkat 3. Supaya kembali ke sini kita kalikan 10 pangkat berapa gitu ya. 3,11. Ini buat sini. Yang ini biarkan saja karena kita targetnya ini sama. Maka di sini kita punya 31,1 dikali 10 pangkat 3. Dikurang 1,1 dikali 10 pangkat 3. Maka kita punya hasil 30 dikali 10 pangkat 3. Hasil ini adalah yang kita gunakan dalam perhitungan berikutnya. Yaitu tadi kan ini bagian atas ya. Sehingga kita punya 30 dikali 10 pangkat 3 dibagi 6 dikali 10 pangkat 9. Jadi bagian atas ini sudah berubah jadi ini. Bagian bawah tadi sudah kita hitung yang ini. 30 dibagi 6 hasilnya adalah 5 dikali 10 pangkat 3 dikurang 9. Kalau percayaan itu dibagi arti ini. Maka kita punya 5 dikali 10 pangkat minus 6. Kira-kira seperti itu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, ayo dibagikan kepada teman-teman yang lain supaya mereka bisa belajar. Jangan lupa untuk like videonya, subscribe channel Legor Less, juga follow Instagramnya Legor Less. Terima kasih.